Hai teman-teman, jangan pernah bosen ya, dengerin Pantun Rohani, dengerin Nia dan Bebi di Surabaya. Saudara, saudari yang dikasih dan mengasih Tuhan, hari ini selasa tanggal 6 Oktober 2020, gereja kembali mengajak kita untuk merenungkan permannya dari perikop Marta dan Maria, sebuah perikop yang sangat akrab dengan kita. Mari kita menimpa inspirasi dari Maria dan belajar dari Marta agar hidup kita lebih berkenan di hadirat Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Mangga yang dijual banyak yang karbitan, walaupun kuning masih masam rasanya. Yesus dan muridnya dalam perjalanan, Marta menerima mereka di rumahnya. Jadi kunjungan Yesus pertama-tama untuk Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Walau kunjungan Yesus pertama-tama untuk Marta, tetapi di rumah itu cara bersikap berbeda. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Orang Jawa katanya berhati alus, kalau marah tak boleh ditampakannya. Maria duduk di dekat kaki Yesus sambil terus mendengarkan perkataannya. Ada dua hal yang luar biasa dari Maria. Duduk dekat kaki Yesus merendahkan diri karena sedang berbicara di depan Tuhan. Dan yang kedua, terus mendengarkan perkataannya. Bukan Maria yang turhat terus-menerus Yesus disuruh mendengarkan, tetapi Maria yang mendengarkannya. Mari kita refleksikan di dalam hidup kita setiap hari. Apakah kita juga selalu ada waktu untuk mendengarkan perkataannya? Seberapa sering kita pun mendengarkan firman-firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita berdoa, adakah waktu bening memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita? Ataukah kita yang terus berbicara menyampaikan litani-litani permohonan kita dan tidak memberi kesempatan Tuhan untuk berkata kepada kita? Kemudian Marta yang dikunjungi Yesus itu terus sibuk melayani dia. Tidak ada yang salah dari menghargai tamu, menyiapkan hidangan, menyiapkan ini dan itu. Tidak ada yang salah. Apa halnya? Tidak ada yang salah ketika umat ikut aktif di dalam pelayanan, ikut aktif di dalam kegiatan kegerjaan. Tidak ada yang salah ketika bersikap seperti Marta. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Susah juga dengan orang yang beragu. Tetap mengangguk walau tidak setuju. Marta yang sibuk mulai menggerutu. Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Ada tiga hal. Yang pertama, menyalahkan Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dan yang kedua, merasa yang paling penting, merasa yang paling benar, merasa yang paling sibuk, akhirnya iri. Membiarkan aku melayani seorang diri. Merasa yang paling berat. Dan yang lebih berbahaya adalah menyuruh Tuhan, memerintah Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Maka ketika kita ikut aktif dalam kegiatan keagaman atau dalam pelayanan, kita sudah mulai bersungguh-sungguh, muncul iri. Dan akhirnya marah dengan Tuhan dan memerintah Tuhan, mari kita lebih berhati-hati. Jangan-jangan ada yang salah dari spirit pelayanan kita. Dari Taman Doa Regina Patris, Paroki Santo Andreas Tidar, saya mengucapkan selamat bertekun dalam doa rosaryo. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.